Halo teman-teman, kembali bersama saya Aisyah, kita reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan dengan aku. Elemen api, elemen terakhir yang aku bacakan di sini, Aries Leosa Guitarius. Teman-temanku, orang-orang berelemen api, kita mau cek energi. Seperti biasa, aku bacakan per elemen, walaupun nanti postingnya persedia. Jadi rasakan, dengarkan. Berharap ada energi kamu yang terbaca di sini. Ini, energi berlaku untuk 7 hari sampai 10 hari ke depan setelah kamu melihat video ini. Tapi ingat ya, energi itu tidak punya batas waktu. Kamu bisa membuat apapun menjadi cepat atau lambat ya, bergantung energi kita sendiri. Wow, Treasure Island, Pulau Harta Karun. Ini bercerita tentang materi. Oh man, ya. Di Treasure Island dan Time To Go gandengannya, di sini ada gambaran, kamu mulai melepaskan apapun yang pernah kamu kejar kemarin. Oke? Apapun yang pernah kamu tuju kemarin. Karena Time To Go di sini. Ya? Seperti ada kesadaran di sini, apa yang kamu tuju yang terlihat indah kemarin. Pulau Harta Karun ini, teman-teman ya. Pernah kamu ngotot mungkin mengejarnya. Ini kamu mulai menyadari bahwa itu tidak berguna lagi untuk kamu kejar. Tidak berguna lagi untuk kamu pertahankan. Tidak berguna untuk dirimu. Tidak berguna untuk mereka. Dan tidak berguna untuk orang banyak. Biasanya di Energy Time To Go punya energi yang seperti itu. Kamu akan benar-benar mengambil lompatan, keyakinan, atau tindakan yang beriman di sini. Kayaknya ini berhasil nih keluar. Kayaknya berhasil keluar ya. Ini tiga kartu. Kalau data bentang tiga ini bisa juga aku bacakan. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan justru di saat kamu tidak menginginkan. Nah, gimana itu? Coba. Tidak melekat mungkin ya. Baru bisa dapat ini. Apa ini yang kamu inginkan di sini? Oke? Saya berharap karena kita tadi bukannya dari ini, ini, ini. Itu ceritanya kamu mulai melepaskan apa yang menjadi keinginan kamu kemarin. Apakah itu sesuatu, situasi. Apakah itu di karir pekerjaan, mungkin tentang jabatan, atau apapun. Atau tentang seseorang kalau dalam cerita cinta. Teman-teman, seperti biasa, saya buka sepuluh kartu dari T-Lift untuk melihat energi-energi yang mengitari kamu di sepuluh hari atau satu minggu ke depan. Rasakan, dengarkan. Mungkin beberapa sudah bisa kamu rasakan. Atau jadikan ini pesan untuk ke depan, ya. Aries Leo Sagittarius Elemen Api. Peluh harta kanan itu ya, kalau cerita berpasangan, kamu nggak peduli apapun keadaan, apapun situasi, apapun kondisi, ya dari dia atau dari orang-orang bilang itu nggak jelas, itu nggak baik. Kamu tetap saja bisa melihat keindahan dari apa yang kamu tuju di sana. Apa yang kamu kejar di sana. Contoh ya, kalau orang bilang ya secara umum, teman-teman bilang, eh pasanganmu begini-begini loh, dia toxic loh. Kita terus saja melihat dia indah. Ini kamu mulai melepaskan apa yang pernah kamu kejar kemarin. Sepuluh kartu untuk elemen api yang mengitari energi kamu di Treasure Island. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Baik. Ada pikok. Pikok. Burung Merak ya, hati-hati. Itu kartu yang menggambarkan kebanggaan, kesombongan diri. Beware of Great Pride. Coba kita ambil lagi lima kartu. Merak itu burung yang indah, teman-teman. Tapi karena keindahan, kita diingatkan untuk tidak menjadi berbangga diri, jadi sombong mungkin. Kita lihat dulu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Under the deck-nya di sini ada. Valley. Deep personal strength. Ada kekuatan. Oke. Kita ambil dulu ya. Nanti kita ambil tempat di sini. Victory. Kartumu dimulai dengan kartu kemenangan. Victory. Sunrise. Keren. Di sini ada target. Di sini ada input. Di sini ada eye. Intuisi. Yang tajam sekali. Flag. Don't be tempted to lower your standard. Jangan menurunkan standar kamu katanya di sini. Jug. Ada carefree time. Tipot. Mungkin ini tidak umum. Tidak umum di sana. Ada dog far away. Teman jauh. Dan ada apple. Oke. Ada satu kartu yang kayaknya energinya tidak umum. Ini tentang hubungan sejenis ya. Deprensied with someone of the same sex. Pertemanan yang dalam dengan seseorang dengan jenis yang kelamin yang sama. Tidak juga. Tidak umum. Tidak harus juga tidak umum ya. Ini tidak bercerita tentang sex kok. Deprensied with someone of the same sex. Pertemanan yang dalam dengan... Oke lah. Kita lihat ya. Sudah lihat kartunya. Ayo kita ambil tempat dan kita membaca. Baik teman-temanku elemen api. Kartumu dimulai dengan kartu victory. Sebentar. Oke. Ya. Kartumu dimulai dengan kartu victory. Di sana. Victory in some and the afford. Jadi. Di bawahnya ada kartu don't be tempted to lower your standard. Ada kemenangan di sini. Lalu katanya di bawah. Jangan menurunkan standar kamu. Oke. Melihat kebaran kartumu di sini. Apapun yang ingin kamu lepaskan. Apapun yang ingin kamu tinggalkan di sini ya. Ini kamu kayaknya berhasil nih. Jangan sampai lemah ya teman-teman. Jangan sampai menurunkan standar kamu. Karena ada energi kamu akan berhasil di sini. Melakukan gerakan. Apapun yang ingin kamu lakukan di sini. Yes. Silmitnya terbalik. Oke. Apapun yang kamu lekati di sini akan berhasil kamu lepaskan. Balik ya. Apakah tentang seseorang kisah cinta atau apapun itu. Oke. Victory di sampingnya sunrise. Di kartu matahari di situ ya. Itu bercerita tentang ide baru. New creative. New ideas. New venture. Ya. Ada fresh start di sana. Ada awal yang segar lagi untuk kamu. Oke. Lihat di sini ada light hearted dan carefree time. Kamu akan bisa berjalan dengan hati yang lebih lapang. Perasaan yang lebih. Wah ada energi yang segar dirasakan di sini. Oke. Tapi hatimu jangan lemah di sini atas apapun yang pernah. Tuh ya. Ini kalau kartu ini kita tuh kayak mabok ya. Orang-orang dunia itu mabok loh. Kalau lihat harta karun. Itu ceritanya kartu ini. Oke. Nggak ada orang yang tidak menuju pulau harta karun di dalam cerita dunia ini. Jadi. Tegaskan dirimu ya. Kuatkan hatimu untuk berjalan maju. Oke. Ada target. Nah teman-teman. Kartu-kartu yang hadir di sini. Setiap kartu ya. Semua kartu. Mereka bisa bawa arti tunggal. Mereka bisa bawa arti yang bergandengan ya. Punya arti. Oke. Jadi ambil saja. Rasakan. Dan kalau kamu punya apa ya. Inspirasi tersendiri untuk menerjemahkannya. Karena kes di setiap orang beda. Ya silahkan. Sesuai dengan intuisi kamu. Victory. Langkah awal yang lebih fresh. Lebih stark. Ada kesuksesan di sini. Dengan kartu matahari. Lapang dada. Ada energi yang ringan sekali kamu melangkah ke depan. A goal-oriented person. Jangan sampai boleh ya. Boleh punya cita-cita. Tapi jangan sampai lah terobsesi dan berambisi terlalu di sini. Oke. A goal-oriented person. Kamu jadi orang yang kayak apa ya tuh. A goal-oriented person. Ya. Kamu di sini akan bersemangat. Karena sebelahnya matahari. Oke. Menuju target-target yang selama ini mungkin sempat tertunda. Karena satu hal di sini. Karena sifat Treasure Island itu. Kemelengkatan itu biasanya menghambat. Oke. Lalu di sebelahnya. Dalam energi 10 hari ke depan. Atau 7 hari ke depan. Ada input di sini. Problem to be resolved. Ini masalah yang harus kamu selesaikan. Mungkin ada kaitannya dengan. A distant friend is thinking of you. Dog far away. Ada kawan jauh mungkin. Atau ada seseorang di sini mungkin. Ya. Yang kamu harus menyelesaikan masalah kamu dengan orang itu. Dog far away. Ini energi positif ya. Dari seseorang. Oke. Problem to be resolved. Deep friendship. Ini di sebelah kartu dog. Ini baru hari ini loh. Aku sadar kartu ini ternyata bukan cerita hubungan sejenis. Bukan ya. Aku baru baca benar-benar di sini. Deep friendship with someone. Pertemanan yang dalam dengan seseorang. Ya. Atau di sini orang dengan jenis kelamin yang sama. Ya. Mungkin bisa kesana artinya. Tapi kita ambil energi yang lebih umum. Ada koneksi yang dalam sekali antara kamu dengan seorang teman di sini. Ya. Teman yang sangat memikirkan kamu. Dan di atas ada katanya. Ini adalah masalah yang harus kamu selesaikan dengan dia. Tidak tahu ada masalah apa kalian. Oke. Ada I di sini. Psychic ability. Trust your intuition. Percayakan intuisi kamu. Mungkin ada kaitannya dengan masalah-masalah yang harus kamu selesaikan dengan seseorang. Karena di sini ini adalah energi orang yang Apple. Energi yang temptation will test you. Ada satu apa ya. Kayak satu hal yang sedikit menggoda kamu di sini. Ya. Kayak ujian godaan untuk kamu di sini. Itu yang harus kamu selesaikan. Oke. Hati-hati dengan kebanggaan diri. Karena energi kamu melesat maju di sini. Terang beneran. Ya. Terang beneran. Syaratnya jangan lemah hati di sini. Jangan menurunkan standar kamu. Oke. Deep personal strength and peace that assures success. Iya. Kamu punya kekuatan yang, apa, kekuatan dalam lah di sini ya. Yang akan memang membawa kamu pada satu keberhasilan, satu kesuksesan di sini. Oke. Contoh kalau mau move on, ada gambaran kamu berhasil move on, teman-temanku. Ya. Tapi harus memang ditegaskan dirimu di sini. Oke. Ditegaskan. Nanti udah separuh jalan move on. Enggak taunya dia chatting. Eh, kamu lemah hati. Balik lagi. Itu yang bikin round and round. Oke. Tegaskan diri. Oke. Itu lima kartu yang mungkin sebagai pesan. Ada pesan positif. Ada pesan yang juga sebagai peringatan ya. Beberapa kartu yang tadi. Mungkin ada case dengan seorang teman. Aku gak tahu. Ambil itu menjadi. Menjadi pesan untuk kita. Treasure Island. Time to go. Dan come to the edge. Sudah kita baca. Yuk kita masuk ke energi kamu. Past, present, future. Oh, aku buka empat kartu dulu. Kita keluarkan empat kartu dari Romance Angel untuk kamu. Elemen api. Aries Leo Sagittarius. Aries Leo Sagittarius. Aries Leo Sagittarius. Berikan. Dua kartu. Ada kata Angel disini. Heart to heart conversation. Ya. Hanesly discuss your feeling with each other. Pembicaraan dari hati ke hati. Oke. Jujurlah. Diskusikan. Tentang apa yang jadi perasaanmu. Disini antara kamu dengan pasangan. Oke. Kita ambil lagi. Pembicaraan dari hati ke hati. Mungkin ini adalah saran untuk kamu. Atau ini juga menggambarkan kejadian yang akan terjadi. Finance and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Jadi ada kisah cinta yang juga disini berimbas dengan cerita karir dan pekerjaan. Oke. Kita nanti coba luaskan. Chemistry. Mungkin antara kamu dan seseorang ini punya strong magnetic attraction. Ya. Ada tarikan yang kuat antara kamu dan seseorang. Oke. Chemistry. Baik. Oke. Kita ambil lagi dua dari angel answers. Jawaban malaikat. Apa kata malaikat? Forgiveness. Lepaskan. Lepaskan. Maafkan. Meditation bring answers. Jadi. Kalau disini merasa tidak menemukan jawaban. Kamu coba melakukan meditasi. Coba aning. Oke. Angel bilang it's up to you. Semuanya kembali kepada kamu. Ya. Apapun masalah kamu. Mungkin di dalam cerita cinta. Mungkin di dalam karir keuangan. Sebenarnya ini adalah tergantung kamu. Malaikat bilang seperti itu. Within the next few weeks. Dalam beberapa minggu ke depan. Mungkin ada sebuah perubahan. Pencapaian. Target. Apakah itu dalam hubungan. Dalam percintaan. Ini gambarnya. Gambar. Heaven. Bagus ya. Energinya positif. Semoga pencapaian baik di sana. It's up to you. Ya. Chemistry. Ada tarikan. Ada tarikan yang kuat antara kamu dan seseorang. Tapi ini semua kembali kepada kamu. Oke. Baik. Teman-temanku elemen api. Kalau lah bercerita tentang cerita cinta. Oke. Mungkin ada hubungan yang tidak berjalan dengan baik. Karena ada imbas-imbas di sini. Finance and career. Ya. Aku nggak tahu apakah ini teman yang seprofesi dengan kamu. Teman sekantor. Satu pekerjaan. Atau di sini. Memang ada cerita karir dan finansial yang berimbas kepada hubungan percintaan. Oke. Atau karena kisah cinta juga berimbas kepada karir. Keuangan juga bisa jadi. Ya. Ngerti ya maksudnya? Oke. Heart to heart conversation. Nah. Jadi di sini diminta jujur tentang apa yang kita rasakan. Ya. Ini dia. Oke. Kita lihat ada gambar dua malaikat kecil yang menggiring sepasang manusia. Di sini ada wanita. Dan laki-laki. Oke. Si wanita menyorongkan wajahnya. Tapi laki-laki memalingkan wajahnya. Oke. Kalau ada masalah di sini bicarakan. Bicarakan baik-baik. Heart to heart conversation. Apakah masih bisa diperbaiki hubungan kalian. Atau di sini. Bagaimana? Bagaimana lah. Ya. Didiskusikan. Kejujuran. Keterbukaan. Oke. Kejujuran. Dan keterbukaan. Oke. Tadi ada forgiveness. Kalau lah hubungan ingin diperbaiki ya. Memaafkan ya. Hapus cerita lama. Masuk lembaran baru. Kalau juga harus putus di sini. Hapus cerita lama. Agar kamu bisa melangkah mudah. Ke jalan yang baru. Oke. Kita letakkan dulu. Kalau nanti ini berkaitan dengan cerita di bawah. Akan kita gandeng. Tuh. Gak muat. Ada bunga. Terima kasih ya teman-teman. Ada yang komen. Mbak Isa. Mejanya letakkanlah bunga. Biar gak putih polos. Iya teman-teman ya. Aku sampai udah lupa bunga mejaku. Sebenarnya. Kalau kamu pintar ya. Itu. Kamu bisa baca orang ya. Contoh. Para reader. Kamu lihat mejanya. Kamu lihat mejanya. Terlihat ya. Meja aku kosong dulu. Putih aja gitu. Putih atau kadang aku pakai. Yang coklat ya. Ya coklat aja. Gak ada bunga. Gak ada apa-apa. Memang ada gambaran aku. Sedang mengosongkan diriku. Teman-teman. Itu bisa terlihat loh. Bisa terlihat. Jadi kamu bisa baca orang. Dari dandanan. Dari semua luar fisiknya itu. Bisa menggambarkan. Dalamnya. Ayo kita buka energi kamu. Di past, present, future. Elah menapi. Kita buka energi mu pas present, future. Nanti detilnya dibacakan di dalam hubungan percintaan. Karena kalian suka dengar cerita-cinta-cinta. Dan itu mudah dimengerti. Hanya memakai kartu. Berdiri. Present energy. Present energy. Energi keren sekali. Higher power dan to be fair. Karena dua. Dan ini senada ceritanya aku ambil. Itu energi mu hari ini saat ini. Energi yang sudah lewat. Untuk fire sign. Elemen api. Ovo. Breathe. Energi yang tidak bergerak. Satu energi yang slow. Dimana kita mungkin healing. Dimana kita mungkin istirahat. Kita capek mungkin. Ya. Mengambil kondisi tenang disana. Energi healing. Atau meditasi. Di energi yang akan datang. Yang akan masuk ke kamu. Berikan gambaran energi untuk fire sign. Yang akan. Uh. Satu interaksi terjadi lagi. Ada pergerakan lagi. Di energi yang sangat baik. Sangat positif. Di exchanging gift. Bertukar hadiah. No place like home. Ini bercerita tentang zona nyaman. Kalau juga ini bercerita tentang. Energi kamu. Kamu energinya tertutup ini. Ya. Sedang melakukan pembatasan. Sedang melakukan perenungan. Boleh ya. Kalau kita butuh waktu untuk menarik diri. Butuh sendiri. Silahkan. Tapi tidak boleh berlama-lama. Ya. Ketika kamu merasa dirimu pulih. Kamu harus kembali. Atau segera keluar. Atau disini. Kalau kamu tidak keluar lagi. Justru kamu akan tambah sakit. Oke. Teman-temanku ini bercerita tentang zona nyaman. Jadi tidak boleh lama-lama terjebak di zona nyaman. Yuk. Kita bacakan. Teman-temanku. Elemen api. Tadi. Ya. Energi kamu. Kamu coba selaras dengan alam semesta. Ya. No place like home. Melakukan penarikan diri. Kita masih. Itu di energi breathe. Kalau aku lihat. Oke. Teman-temanku. Elemen api. Aries leosa. Gitarius. Di energi yang sudah lewat. Pas energi. Kita lihat ada. Kartu breathe. Ya. Satu energi yang tidak bergerak. Tadi aku bilang. Kalau ini dalam hubungan percintaan. Aku lihat kondisi hubungan jeda. Apakah itu karena masalah. Apakah karena kalian sibuk berkarir. Oke. Diam ini. Ya. Kalau bermasalah disini. Makanya ada tadi. Heart to heart conversation. Utarakan. Dengan jujur. Apa yang jadi keinginan hatimu. Kalau orang berumah tangga. Ya. Katakanlah. Kepada pasangan. Ya. Apapun perasaan. Oke. Agar hubungan kembali bisa diperbaiki. Atau disini ada kaitannya tadi dengan. Seorang teman. Ya. Dog far away. Ada teman jauh. Oke. A distant friend is thinking of you. Jadi ada teman jauh yang sangat memikirkan kamu. Deep friendship. Ya. Jadi ada pertemanan. Yang dalam dengan seseorang. Katanya disini. Oke. Di atasnya ada problem to be resolved. Ini adalah masalah yang harus diselesaikan. Baik. Teman-temanku. Nggak tahu apa kondisinya kemarin ya. Ada hubungan jeda. Kulihat ya. Nggak ada gerakan disana. Mungkin itulah sebabnya ada heart to heart conversation yang diminta angel disana. Hari ini saat ini aku lihat secara energi kamu dalam kondisi yang to be fair. Kartu keseimbangan disana. Keren. Dan higher power. Ketika kita menjadi seimbang. Balance. Maka kita akan terkoneksi dengan kekuatan diri atau diri kita yang lebih tinggi disini. Higher power. Kamu berada dalam kekuatan penuh. Di to be fair. Jika ini adalah hubungan percintaan. To be fair juga ada bercerita tentang karma. Banyak dari kalian yang mungkin berhasil menyelesaikan cerita-cerita pembayaran karma. Antara kamu dengan seseorang. Karena energi mu udah terkoneksi dengan higher power. Ya. Kalau masuk ke hubungan ini. Jatuhnya ke hubungan-hubungan spiritual ini. Oke. Di energi yang akan datang. Exchange. Genggeva. Aku melihat ada interaksi lagi. Itu ada cerita baik nanti di depan. Yuk kita klarifikasi. Kita ambil kartu Lenormand. Elemen api. Aria sleosa. Gitarius. The energy breathe. Energy bernafas. Energy meditasi. Kalau dalam hubungan apa tadi? Hubungan yang slow ya. Bisa jadi gak ada pergerakan. Apa yang terjadi di sana. Elemen api. Di energy breathe. Oh terbang. Oh terbang ke bawah. Oke teman-teman. Kartu ikan ya. Jatuh ke bawah. Yang pertama. Apalagi kartu ikan. Ada kartu garden. Dan kartu kovin. Baik. Ah. Iya. Bertemu dalam. Past life connection. Oke. Kalau keluar menara nanti itu ceritanya jadi cerita karma. Tapi udah di kartu pone ini udah ikatan perasaan yang kuat. Antara kamu dengan seseorang. Banyak dari kalian yang terkoneksi. Dengan orang-orang dalam energi past life connection. Ikatan batin sangat kuat. Oke. Di energy breathe. Itu energi yang udah lalu. Aku lihat mungkin ada garden. Kamu bertemu dengan seseorang. Tetapi. Apa ya. Mungkin coba dijalani dalam energi ikan. Itu energi yang tidak terikat. Ya. Sering aku katakan hubungan-hubungan tanpa komitmen. Kalaupun hubungan berkomitmen. Di sini dia dicoba dijalani. Untuk elemen api. Di sini. Covid. Ada gambaran kamu melepaskan di sini. Beberapa cerita putus. Beberapa cerita. Kalaupun hubungan berjalan. Ya. Aku lihat ada energi yang sudah tak berapi lagi di sini. Antara kamu dengan seseorang. Beberapa dalam cinta segitiga. Ini kenapa dilepaskan. Karena ada garden. Ada publik. Ada umum. Yang ini gak mungkin. Nah. Seperti itu. Oke. Satu koneksi batin. Yang menyisakan perasaan yang lumayan berat untuk kamu. Oke. Tapi kamu di sini udah masuk energi healing loh. Di sini. Walaupun ada kesedihan yang dirasakan dari energi ini. Tapi kamu tuh udah masuk ke energi grounding energinya. Ya. Coba dijalani. Antara kamu dengan seseorang. Walaupun aku lihat energinya Covid. Ini lebih kepada bentuk pertemanan. Aku tidak melihat ikatan di sana. Mungkin itu yang katanya tadi. Dog far away. Deep friendship di sini. Oke. Ada energi pertemanan. Tapi koneksinya kuat sekali. Oh yes. She will meet. Ada gunung di sini. Oke. Itu yang sudah lewat teman-teman. Ya. Kita ambil kartu gunung. Kamu bertemu dengan seseorang. Ada energi. Gimana ya. Gak tau lah. Kalau ini cinta segitiga. Ini non-commitment. Aku lihat. Kalaupun ada pasanganmu di sini. Yang sudah berumah tangga. Aku lihat ada pasangan dengan energi-energi yang masih bebas ya. Karena ikan ini seseorang berjiwa bebas. Kalau kartu karakternya. Kalau kita artikan ke karakter. Masih sulit diikat. Oke. Jadi gak ada ikatan. Aku lihat seperti itu. Ya. Itulah yang membuat kamu mungkin melepaskan. Atau tidak berani. Terlalu banyak menggantungkan harapan. Oke. Hari ini saat ini. The energy to be fair dan higher power. Berikan gambaran energi. Oh. Oh. Baik. Maskulin. Menara. Lihat pohon menara ya. Banyak dalam cerita karma juga di sini. Kartu awan under the deck dan cambuk. Oke. Melihat ini. Ini ya begini ya. Sebenarnya. Energi kamu itu udah masuk energy healing. Dari energi kemarin. Sebelum kita banyak kartu. Ini udah. Kamu udah di energy healing. Ya. Ada keinginanmu. Memang melepaskan satu hal di sini. Membebaskan diri satu hal di sini. Dan kembali membuka energi kamu. Mungkin untuk umum. Artinya kamu tidak melekat dengan sesuatu di sini. Oke. Udah ini kamu udah masuk ke energy healing. Grounding. Ya. Udah ada kesadaran di sana. Oke. Kalau hubungan bermasalah ya. Mungkin ada berpikir untuk kembali menjernihkan suasana. Antara kamu dan pasangan. Kalau memang di sini mau move on. Udah kejadian ini. Udah kamu lakukan. Ya. Hari ini saat ini. Kamu berdiri tunggal. Kalau sudah menara sama maskulin. Ini ada energi yang kamu percaya diri sekali. Berdiri tunggal di sini. Tetapi. Nah tetapi. Kenapa saya melihat kartu awan di sini teman-teman. Oke. Berdiri tunggal tapi cemas. Ya. Sehingga setelah kamu. Ini kan melepaskan. Covid. Oke. Good. Ini bagus. Ya. Sadar akan kemelekatan kita atas satu hal. Lalu kita berpikir melepaskan. Lalu kamu cobalah berdiri sendiri di sini. Oke. Ada energi percaya diri. Ada energi kamu bisa sendiri di sini. Tetapi kenapa ada kartu awan. Oke. Boleh memutuskan sendiri. Tapi kita tidak boleh cemas seperti ini teman-teman. Sehingga membuat. Oh ini dia. Yang nyakitin kamu itu ini. Ya. Snake. Oke. Oke. Teman-teman. Snake ini gak bisa dipaksa berhenti langsung ya. Dibujuk pelan-pelan dia. Ya. Jadi kalau kita paksa. Dia terus. Dia terus mengganggu kita teman-teman. Oke. Makanya setelah kamu berhasil melepaskan diri juga. Masih ada awan di sini. Masih ada awan di sana. Sehingga kamu juga masih merasakan energi-energi. Yang. Cukup melelahkan kamu. Oke. Cukup melelahkan di sini. Tapi it's okay teman-teman. Jangan takut ya. Semua hal pakai fase di dunia ini. Gak ada yang instant ya. Mungkin berawal dari. Coba berdiri sendiri. Karena kan enerjimu bagus ini. Ya. Kamu berada dengan. Higher power di sini. Kekuatan tinggi. Awan. Mungkin ya awan ini karena masih ada gejolak-gejolak. Nah. Energi anak awal baru. Pemurnian. Ya. Stabilitas. Oke. Beberapa kalian ini. Apa yang mengusik di sini adalah. Kalau ini cerita rumah tangga. Kalau ini cerita rumah tangga. Ada cerita. Pasangan mendua. Ada yang mendua di dalam rumah tangga. Apakah kamu. Apakah pasangan. Ya. Itu yang bikin sedikit-sedikit cemas itu. Kita ambil cambuk di sini. Energi yang akan datang. Energi yang akan datang untuk elemen api. Elemen api. Oke. Ada crossroad. Berikan lagi. Ada birds. Energy team itu. Energy join. Baik. Kamu kembali lagi pada kepercayaan diri kamu. Oh no. Kenapa seperti ini. Kita butuh klarifikasi. Ayo. Sudah berapa menit ini. Udah 30 menit. Gimana sih elemen api. Elemen api. Baiklah. Di energi yang akan datang. Aku lihat kembali ada interaksi. Tapi di dalam melakukan interaksi. Dalam apa ya. Kerja team itu. Team energi di sini ya. Ada energi yang keluar masuk. Seperti itu. Aku lihat ada juga perasaan stress dan tekanan yang kamu rasakan. Oke. Ayo kita ambil kartu klarifikasi. Karena. Ini udah lebih waktu ini. Jadi baca kartu itu teman-teman. Kalau case-nya ringan. Bacanya sebentar. Kalau case-nya berat. Ya jadi berlapis-lapis ceritanya. Di energi hari ini saat ini. Kenapa cemas. Yuk kita klarifikasi energi tengah. Di energi present ini ya. Ada dari energi mu percaya diri. Ada percaya diri kamu. Saya akan bisa sendiri. Walaupun ya secara logika. Saya enggak tahu nih. Kedepan arahnya seperti apa. Tapi saya harus merubah siklus di sini. Itu yang kamu rasakan. Oke. Kartu awan. Berikan gambaran kartu awan. Untuk elemen api. Bimbang di sini. Apa yang bimbang? Kalau dalam cerita cinta yang membuatmu bimbang di sini. Adalah perasaan kehilangan. Karena di energi awan kita tidak bisa melihat ke depan dengan jelas. Kalau ini sebuah hubungan. Ada satu hubungan yang arahnya masih belum tentu di sini. Masih kamu masih belum tahu. Karena buku tertutup di sana. Ya. Nah. Kamu enggak tahu. Di sebelah sana ada kartu bunga yang mekar. Di balik awan itu ada kartu bunga. Jadi teman-temanku. Elemen api. Oke. Kalau lah memang ada niat kamu di sini. Keluar dari satu siklus yang menyakitin kamu. Mau pindah siklus baru. Percaya diri untuk berdiri sendiri. Yakinkan dirimu. Ya. Satu hal yang indah ada di depan sana. Oke. Satu hal yang indah. Satu hal yang. Oh my God. Cinta. Ini cerita cinta. Ada cerita cinta rahasia ini. Ya. Buku di samping bunga. Apa yang membuat kamu cemas cintamu yang masih belum berhenti. Oke. Cinta kamu yang masih belum berhenti. Tadi ya. Satu hal ingin kamu lepaskan. Dan sebenarnya kamu melepaskan itu dalam keadaan hati yang masih membara. Apakah itu melepaskan seseorang. Memlepaskan sesuatu. Bahkan melepaskan kebiasaan. Contoh ya. Saya perokok. Saya paksa diri saya. Cut. Berhenti merokok mendadak. Gak bisa teman-teman. Gak bisa. Ya. Tidak bisa. Saya pernah coba berhenti merokok mendadak gitu. Rupanya gak bisa. Tidak berhasil. Oke. Sebenarnya tidak berhasil karena apa? Karena belum mau. Kalau sudah mau pasti bisa. Ya. Hatimu masih membara terhadap satu hal yang kamu lekati di sini. Mungkin seseorang. Oke. Beberapa dalam cinta segitiga. Jadi ada energi yang terus berulang. Berulang. Repetitive pattern di kartu campur. Itu yang membuatmu cemas. Orang-orang di sini. Energi yang akan datang. Ada gambaran kamu. Mungkin kalau dalam cerita cinta. Kamu terhubung dengan seseorang. Ada interaksi yang terjadi dari exchanging gift. Aku gak tahu orang apa. Orang lama. Orang baru. Ada komunikasi di depan. Namun di dalam komunikasi itu juga. Walaupun kamu sudah berusaha membulatkan hati kamu. Ya tetap aja. Enerjimu tersebar. Enerjimu terpecah. Karena masih ada perasaan-perasaan. Yang menggrok goti kamu di kartu Mice. Apa itu kartu? Kartu. Crossroad. Yes. Kamu terhubung dengan seseorang lewat kabar. Surat menyurat. Mungkin ada gunung di sini. Mungkin orang yang pernah terblokir dengan kamu. Orang yang. Lihat ya. Kartu cinta lagi. Kartu hati di sini. Ini kisah cinta ini. Di elemen api ini. Oke. Kamu mendapat kabar dari dia. Atau ini cerita kabar yang terblokir dari mereka. Tapi melihat ada bird. Mungkin ada komunikasi antara kamu dengan seseorang. Kalaupun orang baru ada pembicaraan-pembicaraan yang. Apa ya. Kayak ada batas ya. Di tengah ini. Wajar lah. Kalau orang baru ya wajar ya. Masih ada batas di antara kita dengan orang itu. Oke. Wow. Ini orang yang kamu inginkan. Ya. Intinya orang yang akan berbicara di depan nanti. Adalah orang yang sesuai dengan keinginan hatimu. Bisa orang lama. Bisa orang baru. Oke. Tetapi kenapa ada gunung ya. Di kartu mais. Apa yang membuat kamu cemas. Apa yang membuat kamu bimbang. Apa yang membuat kamu cemas dan bimbang. Pohon. Rumah. Kerabat keluarga. Ada rumah tangga. Jadi kalau ini cinta segitiga. Ada kaitannya dengan rumah tangga. Kalau kalian lajang. Rumah tangga artinya orang tua. Kakak adik. Kerabat keluarga. Lalu pohon bercerita tentang akar. Akar ya. Kalau akar membuat kita cemas. Apakah ini bercerita tentang akar yang berbeda antara kamu dan mereka. Yes. Cabuk ya. Apalagi. Paling tidak. Apa yang membuat kamu cemas disini adalah. Kamu tahu perasaan kamu dalam sekali disini. Ya. Dalam sekali. Perasaanmu kuat. Mereka ini gak mau jatuh. Kenapa? Intip yuk. Covid. Ya. Kamu akan melepaskan lagi nanti. Yes. Bird-bird komunikasi. Baiklah. Kita ambil aja energi besarnya di depan. Akan ada komunikasi antara kamu dengan seseorang. Di kartu gunung tadi. Mungkin kamu akan membicarakan satu hal yang menghambat hubungan antara kamu dan mereka. Bisa jadi hat-to-hat conversation masuk ke sini. Bisa jadi bercerita tentang keuangan. Kalau kita orang berumah tangga ya. Bagaimana keuangan kita. Ini begini-begini. Anak mau sekolah, mau kuliah, apapun itu. Oke. Karena di dalam pembicaraan nanti itu kayak ada juga tekanan-tekanan yang kamu rasakan. Oke. Teman-temanku bisa mengerti ya. Bisa mengerti. Oke. Ambil sesuai intuisi kamu. Mungkin itu saja. Ini waktunya udah lebih sekali. Untuk elemen api. Teman-temanku Aries Leo Sagittarius. Ambil-amisa kamu ambil. Lepaskan yang kamu rasa tidak terkoneksi dengan kamu. Atau tidak ingin kamu terima dari bacaan ini tolak dengan tegas. Saya Aisyah. Salam dariku sekian. Dan terima kasih. Daaah. Selamat menikmati.